Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat otomatis semua kembali lagi bersama saya di Auva Channel ya Nah, baiklah teman-teman untuk kali ini nanti saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai bagaimana cara melakukan penyettingan pada jam yang ada pada display mode motor Honda PCX ya untuk melakukan setting jam sendiri ini cukup mudah bisa teman-teman lakukan di rumah tanpa harus membawa ke bengkel dan bisa dilakukan secara mandiri ya teman-teman nah ini langsung saja untuk tutorialnya ini disini tadi kita on kan dulu ya kita lihat untuk kondisi jamnya ini menunjukkan pukul yang disebelah ini ya ini menunjukkan pukul 5.41 padahal ini adalah jam 11.29 ya teman-teman nanti coba kita setting untuk merubah jam ini menjadi yang sesuai jadi yang cocok ya kenapa kok jam ini tadi bisa berubah karena baru saja dilakukan penggantian aki pada motor Honda ini ya jadi ini tadi akinya dilepas dari terminalnya diganti dengan yang baru makanya biasanya untuk jamnya sendiri perlu dilakukan penyettingan ulang ya teman-teman nah untuk penyetting sendiri ini jadi teman-teman tanpa harus membawa ke bengkel itu bisa dilakukan sendiri secara mandiri di rumah atau dimanapun ya soalnya caranya cukup mudah dan simple gitu ya untuk caranya sendiri nanti kita on kan dulu ini kunci kontaknya nah jadi ini sampai panel instrumen atau speedometer nya ini menyala setelah itu disini teman-teman bisa lihat ya nah disini ada dua tombol set dan select ya ada tombol set dan tombol select ya nanti kita setelah di on kan nanti kita tinggal memencet atau menekan kedua tombol ini secara bersamaan nanti ditahan sampai ini untuk display nya yang pada bagian jam ini berkedip ya setelah itu nanti kita baru melakukan proses setting ya langsung saja tanpa lama-lama ya teman-teman kita coba tekan tombol set dan select ini secara bersamaan tekan kita tekan ditahan ya ini ditekan nah ini teman-teman lihat ya ini langsung berkedip untuk jamnya ya pada pasir jamnya nah untuk merubahnya sendiri nanti kita tinggal tekan tombol set ini terlebih dahulu ya untuk menyetting pada area jam baru nanti ke menit kita tekan tombol set sekali nah ini yang berkedip hanya bagian jamnya saja ya pada bagian jamnya tapi yang menyetnya tidak berkedip jadi kita setting dulu yang bagian jam ini jam 11 ya untuk saat ini jam 11 kita tekan sampai angka 11 setelah ini menunjukkan jam sudah benar sudah dipastikan benar tinggal kita klik lagi tombol set jadi untuk berpindah ke penyettingan yang menitnya ya kita tekan sekali tombol set nggak perlu ditahan nah sampai ini berkedip pada bagian menitnya ya jadi untuk yang bagian jam sudah tersimpan yang tinggal kita menyetting pada bagian menitnya ini lebih 32 menit ya jadi kita tekan tombol select untuk memilih sampai di angka 32 ya ya teman-teman ini 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai nanti di angka 32 atau sesuai jam yang sekarang yang aktual ya 31 32 ya teman-teman ya udah nggak apa-apa salah satu menit nggak apa-apa ya 33 soalnya tadi sudah berjalan nah di jam 11 33 kalau sudah selesai selesai kalau sudah selesai ya teman-teman ini tinggal klik lagi tombol set nah ini di bagian tinggal di set-set terus ya sampai tidak ada yang berkedip ya nah gitu ya teman-teman jadi ini sudah tersimpan untuk jamnya ini sekarang nah sudah betul ya teman-teman ini sekarang juga jam 11.33 ini jam 11.33 jadi waktunya sudah cocok ya sudah sesuai coba kita off kan dulu kunci kotaknya setelah di off kan di on kan lagi coba dilihat pada posisi jamnya nah tetap yang teman-teman berarti ini sudah berhasil untuk menyetting jam pada speedometer atau pada display motor Honda PCX ya ini rencananya cukup mudah dan bisa teman-teman kerjakan sendiri di rumah tanpa harus membawa ke bengkel atau ke dealer ya berikut video penjelasan kali ini dari saya kurang lebih nyaman maaf kalau ada saran atau masukan apapun dari teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah karena komentar dari teman-teman teman-teman akan menjadi pertimbangan untuk berkembangnya channel ini gitu ya teman-teman dan jangan lupa untuk teman-teman luangkan waktunya untuk tekan klik tombol like comment dan subscribe ya karena like comment subscribe teman-teman akan membantu berkembangnya channel ini cukup sekian dan terima kasih kurang lebih nyaman maaf salam otomotif sub indo by broth3rmax